Hai guys, welcome back to Nails by Sindorella Balik lagi ke Youtube channelnya Nails by Sindorella Thank you so much buat kalian yang masih setia di Youtube channel ini Dan masih subscribe Youtube channel aku Dan juga kalau kalian suka sama video-video aku Please klik tombol like-nya Dan juga komen di bawah Kalau kalian mau tanya-tanya seputar nail art Nah buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel ini Perkenalkan nama aku Jennifer Hari ini kita akan membahas seputar nail art Jadi aku akan berbagi tips, trik, dan juga tutorial Serta informasi tentang nail art Dan kali ini yang akan aku bikin itu adalah Desain kupu-kupu menggunakan sculpture gel Nah kalau kalian pernah nonton video aku sebelumnya Yang membahas tentang polygel Jadi base-nya itu dari si polygel Dan aku udah habisi topo diatasnya Jadi aku akan langsung aja masuk ke tahap tutorialnya Tapi jangan lupa kalian langsung aja dulu Follow instagram aku di cn.sindorella Dan juga Nails by Sindorella Dan selesai kita masuk ke tahap tutorial Happy watching and check this out Terima kasih telah menonton! Nah untuk peralatan yang kalian butuhkan Itu kalian harus punya yang namanya sculpture gel Murah banget juga Harganya cuma Rp 23.000 aja Jadi aku punya yang warnanya putih Kalau kalian gak tau sculpture gel itu apa Jadi dia tuh teksturnya seperti lilin-lilinan anak kecil kayak gini guys Nah saya itu kalian harus punya wooden stick Jadi kalau kalian punya sculpture gel Kalian wajib banget punya yang namanya wooden stick Karena wooden stick ini tuh sebagai media untuk membentuk si sculpture gelnya Oke Selain itu aku menggunakan top coat dari Jellis Untuk aksesorisnya Dan juga aku menggunakan lem aksesoris boleh merk apa aja Setelah itu juga aku menggunakan diamond yang kesil-kesil banget dari aksesoris Yang random aja sih kalian bisa menggunakan yang warna gold Atau yang warna diamond-diamenan kayak gini ya Kayak ala-ala kayak gini Oke langsung aja kita masuk ke tahap tutorial Seperti ini guys Langsung aja So langsung aja kita tonton videonya Tapi sebelum kalian nonton videonya Jangan lupa untuk subscribe youtube channel aku Dan juga like videonya Follow instagram aku di Nails by Cinderella Dan juga di Andres by Cinderella Like dan juga share video ini Kalau kalian suka sama konten-konten tentang nail art aku ya So aku udah ambil satu pearl dari si sculpture gelnya Kali ini akan aku giling dulu Menjadi 6 bagian Jadi ini akan jadi 6 bagian Nah kalau biasanya kita bikin kelopak di video aku sebelumnya itu kan hanya 4 atau 3 bagian Kali ini aku akan bikinnya menjadi 6 bagian Kali ini kita bikin bola-bola kecil dulu dari si sculpture gelnya warna putih tadi Nah kalau kalian punya sculpture gel jangan kalian biarin terbuka kayak gini ya Sebenarnya karena ini cepet banget untuk mengeras Oke lalu kita bulet-buletin dulu Nah abis ini kalian boleh ambil wooden sticknya Atau ya kalau kalian lihat ini kayak pensil gitu Tapi ini bukan pensil jadi ini wooden stick gitu Dan atasnya tuh dia bentuknya kayak gini Nah ini banyak banget kok jualnya di shopee Terus kalian boleh ambil satu porosnya dari sini Setelah kalian bikin poros di bagian sini Kalian bikin dia sedikit kecil kayak gini ya Kalian bisa putar juga wooden sticknya untuk membuat sampingnya itu lebih tegas Terus kita bikin yang di bawahnya Kali ini agak sedikit lebar Lalu kita ambil lagi bagian yang untuk di sini ya Jadi ini kita bakal bikin kupu-kupu itu sayapnya gitu ya Nah usahakan kalian bikin supaya komposisinya itu tetap sama Kalau kalian pernah nonton video aku yang sebelumnya Cara bikin bunga 3D itu Ini tuh gampang banget guys Pokoknya kalian tuh bakal fun banget Kalau kalian kerja pake stop chair gel Dan kalian gak perlu menekan bagian atasnya Karena kita gak bikin kelopak Jadi kita bikin sayap gitu ya Nah terus kita ambil lagi Nah sorry banget tadi kepotong Jadi sebenernya aku tadi nambahin efek diatasnya ini Itu kayak melingkar gini Nah tadi tuh yang aku tambahin itu Cuman satu bowl atau satu pearl kecil aja Dari si structure gelnya Terus kalau teknik aku biasanya Aku tuh akan bikinnya itu di bawah dulu guys Gak aku langsung tempelin di atas kupunya Misalnya contohnya kayak gini ya Misalnya ini bulat Terus aku bagi jadi dua Dengan cara aku gilin dulu Kayak gini ya Gimana caranya supaya dia rapi Jadi aku selalu membuat Desainnya itu di bawah dulu kayak gini misalnya Nah kalau misalnya sekiranya ini udah bagus Kalau kalian suka kayak gini Kalian bisa angkat aja Terus kalian bisa taruh di atas kuku kalian kayak gini ya Jadi kalian gak susah lagi untuk Ngedesain di atas kukunya Terus yang bawahnya tadi aku cuman bikin kelopak biasa aja Ini gampang banget juga sih bikinnya Kalau ini kan kelopaknya empat Kalau ini tuh jadinya bukan sayap sih Dia jadi kayak kelopak bunga gitu Kalau yang di atas kan jadinya kayak sayap kuku gitu Nah sekarang aku akan tambahkan lagi aksesoris Diamond Di tengah-tengahnya Supaya keliatan efeknya tuh kayak ala-ala kuku-kuku banget Nah aku akan tambahkan dulu lem aksesoris Kalau kalian pernah nonton video aku Gimana caranya supaya dia lebih awet Aku selalu menambahkan top coat setelah lem Atau setelah polygel Jadi ini akan aku taruh dulu disini Untuk lemnya sendiri kalian bisa beli Merek apa aja yang gak harus terpaku banget sama satu merek Terus kita ambil dulu top coat Ini aku pake dari jelis Terus top coatnya kita tap-tap aja Di lemnya tadi Udah kita tap-tap Kita juga boleh nge-elapin di pinggirnya Tapi elapnya dikit aja Biarin masih ada efek-efek matte-nya Di samping-samping si kelopak atau sayapnya Terus kita tambahin dulu Aksesoris Tapi aku mau yang kecil-kecil aja Karena kalau terlalu besar dia gak bagus hasilnya Nah kira-kira kayak gini Sekarang kita masukin dulu ke UV LED Selama kurang lebih 60 detik Karena ada top coatnya Ingat ya kalau top coat 60 sampai dengan 90 detik So inilah hasilnya Desain menggunakan Sculpture gel Desain kupu-kupu gitu Teridih lucu banget kan Kalau kalian mau tau gimana Kelanjutannya Tonton lagi video aku di next episode Aku akan bikin banyak banget Desain-desain yang lucu-lucu Jadi ingat kalian gak harus bisa gambar ya Jadi disini kita itu bisa memanfaatkan Segala macam aksesoris nail art So kalau kalian suka sama videonya Like videonya Dan juga subscribe to channel aku Thank you so much for watching See you in next video And bye-bye Bye-bye